Ya oke guys, Assalamualaikum balik lagi dengan Jaki ya guys Dan pada video kali ini gue akan membahas Gue cuman mau menjawab pertanyaan dari salah satu teman di Youtube Dan pertanyaannya menurut gue menarik guys Kalau modal masih kecil, jadi ada influencer katanya ya Ada influencer yang mengatakan kalau misalkan modal masih kecil lebih baik trading Ya kalau modal sudah besar lebih baik menjadi investor Nah ini benar atau tidak? Nah gini guys Sebenarnya ini gak salah Dan gak benar juga Nah kenapa gue bisa mengatakan hal tersebut? Sebenarnya gini guys Kita itu semua adalah Kita itu semua pasti trading Dan kita itu Tapi belum tentu semua Itu investor Gini ya guys ya Pahami kata-kata gue nih guys Kita itu semua pasti trading Tapi belum tentu kita semua itu Adalah investor Jadi gini guys Memang ada beberapa pandangan Atau orang Atau pihak-pihak yang menganggap trading itu judi Trading itu judi Ada beberapa pihak-pihak yang menganggap seperti itu Nah tapi gue bukan mau membahas itunya guys ya Jadi yang mau gue bicarakan disini adalah Trading itu Trading itu kan berdagang ya guys ya Trading itu kan berdagang Kayak misalkan lu jual beli hp Gue dulu Gue dulu waktu kuliah Itu jual beli hp Jadi gue beli Dulu ada yang Kadang-kadang ada yang namanya Bukan kadang-kadang sih Dulu ada yang namanya Tokobagus Tau ya Tokobagus Berniaga.com Tau ya Itu Teman-teman gue Karena gue memang dulu punya uang Ada teman gue yang mau coba butuh duit Dan dia mau jual hp Hp itu kan gampang Termasuk liquid kan Dia gak butuh Harus Ada surat BPKB-nya atau enggak Kemudian ada STNK-nya Beda kayak mobil Harus balik nama dan sebagainya Kalau hp kan enggak Jual ya tinggal jual Nah Dulu gue Trading hp Jadi gue tau Ya spesifikasi hp Oh smartfriend andromax U Smartfriend andromax I Smartfriend andromax C Itu smartfriend dulu ini banget Yang android Berjaya banget gitu Yang masih CDMA Ya itu berjaya Nah gue trading Trading hp Salah satu kegiatan gue dulu Ya waktu gue masih Kuliah Itu gue beli dari teman-teman gue Yang memang butuh duit Gue jual lagi Di berniaga Biasanya Atau di toko bagus Dulu belum 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 nyatu tuh Menjadi OLX Jadi masih misah Atau gue jual lagi ke teman gue Yang butuh hp Gue terapkan skema cicilan Ya Misalkan Yaudah deh Nih gue kasih jangka waktu 3 bulan Gue beli 900 ribu Gue kasih ke lo Ini gue jual dengan harga 1.400.000 ya Gue ngambil 500 ribu Gue gak bilang Gue ngambil berapa Tapi gue jual 1.400.000 Lo bisa deh nyicil 3 bulan atau 2 bulan Karena Karena gue ada cukup Uang Ya gue gak apa-apa Menerapkan skema cicilan Cuman jangan lama-lama juga Karena kalau lama-lama Gue gak bisa muter duit gue lagi Gitu Jadi ada beberapa Itu gue trading hp Di saham Kita juga pasti akan melakukan trading Karena kita beli Saham Dan kita gak akan hold saham selamanya Nah ini sekaligus menjawab Kalau ada pertanyaan Bang Apakah ada saham yang bisa di hold selamanya Jawaban gue Enggak Gak ada saham yang bisa di hold selamanya Karena kenapa? Karena perusahaan itu suatu waktu Pasti fundamentalnya akan berubah Nah ketika fundamentalnya akan berubah Biasanya menjadi Kalau menjadi jelek Nah waktunya itu kita harus Lepas sahamnya Atau ketika kita menemukan saham lain Yang harganya masih murah Jadi kita itu semua pasti trading Baik yang trading jangka pendek Baik yang trading jangka panjang Nah Yang membedakan disini adalah Ya Ada Yang paham Apa Yang Diperdagangkan Ada Yang tidak paham Nah Yang bahaya itu yang gak paham guys Kayak waktu dulu gue Jualan atau trading Jual beli handphone Atau lu yang jual beli mobil Kalau gue handphone lah Karena gue gak Gak terlalu suka dengan jual beli mobil Karena prosesnya lebih rumit Dulu gue jual beli handphone Yang gue rasakan sendiri ya Ketika gue jual beli handphone Gue ngerti Oh Oh Kalau misalkan Lu tau ya Lenovo K900 Yang dulu iklannya Kobe Bryant Gue tau itu spesifikasinya berapa Kemudian ketika gue dapet di harga 700 Oh ini murah nih Karena gue masih bisa jual di harga 1.100.000 Karena kenapa Karena HP-HP seperti itu Harganya bukan 700 sebenarnya Itu Kemudian ada Sony Xperia Dulu Sony Xperia juga berjaya Sony Xperia J Sony Xperia Gue lupa U atau apa gitu ya Kemudian ada Samsung Samsung itu dulu ada Samsung S2 Ya kan Kita tau spesifikasinya Oh dia pake ice cream sandwich Oh dia RAMnya segini Oh dia layarnya pake Dulu belum ada AMOLED tuh Dulu Gorilla itu udah bagus Kemudian Orang Internal memorynya dia segini Kita ngeliat dia SIMnya nyala atau enggak Kita tau spesifikasinya Sehingga Kalau misalkan ada orang menawarkan Di harga murah Kita bisa beli Kita bisa menyimpulkan bahwa ini harganya murah Kenapa kita bisa menyimpulkan harganya murah Karena kita Ngerti Apa yang diperjual belikan Nah yang berbahaya Itu ada yang tidak paham Apa yang diperjual belikan Contohnya kenapa Contohnya gini Contohnya adalah Ada misalkan salah satu teman Atau orang Yang menjual HP Biarin lah Gue jual nih Samsung Galaxy Ace Misalkan Ace nih ya Ace tau ya Samsung Galaxy Ace Dulu ada Samsung Galaxy Ace tuh Dia jual Handphone nya Ya dengan harga 400 ribu Ya 400 ribu Kalau misalkan dia Untuk kebutuhan Dia butuh duit nih Langsung segera Karena ada keperluan Yang mendesak Ya dia Mungkin udah paham Bahwa gue harus jual rugi Cuman ada yang gak paham Oh gue gak tau nih hargi berapa Nah ini nih gue jual Nah itu yang bisa membuat orang Ya Melakukan trading Sehingga jatuh miskin Nah kalau misalkan Udah jatuh miskin Itu berarti merugikan Nah mungkin Ya mungkin Ini mungkin ya guys ya Sekali lagi Ada pihak-pihak Yang mengatakan Bahwa trading itu Jadi karena kenapa Karena yang mendekatkan Lu kepada kemiskinan Kenapa mendekatkan Lu kepada kemiskinan Karena lu gak ngerti Barang yang lu perjual belikan Nah itu yang membedakan Guys Trading Jadi Mungkin kata-katanya Kan gue ubah guys ya Kita Nah ini nih Ini setelah gue Setelah gue Ini gue menjawab Berdasarkan apa yang gue alami ya guys ya Yang memang gue udah pernah jalani Kata-katanya mungkin Akan gue ubah Jadi Gak bisa kita mengatakan Kalau misalkan Kecil itu kita trading Kalau misalkan besar itu Kita investor Enggak Jadi gue mungkin akan mengubah Kata-katanya begini Ini mungkin Bagi gue lebih tepat Ya Lebih tepat kayak gini Kita Kalau modal kecil Ya Kalau modal masih kecil Itu Lebih baik Fokus di kapital gain Nah Kalau misalkan Modal udah besar Kalau modal udah besar Itu Fokus Di dividen Nah Bagi gue Ini lebih tepat Kenapa guys Karena Suka tidak suka Percaya atau tidak percaya Faktanya Kapital gain itu Memang lebih menguntungkan Daripada dividen Lebih menguntungkan Daripada dividen Jadi Gue menjawab pertanyaan ini Benar atau Lo Benar atau Salah Ini bisa menjadi salah Ketika Ketika lo trading Melakukan trading Sehingga Mendekatkan lo Kepada kemiskinan Ada gak orang yang Sukses dari trading Ada Di lapangan kita juga Gak bisa menutup mata Cuman ada gak yang miskin Yang gagal Jadi trader Banyak juga guys Mungkin lebih banyak Orang yang gagal Jadi trader Daripada yang sukses Jadi trader Karena kenapa Kebanyakan disini nih Ada yang tidak paham Dan banyak yang gak paham Apa yang dia beli Gak paham kondisi perusahaannya Gak paham ini sahamnya Sebenarnya bisa sampai kemana Gak paham Jadi dia cuman fokus kepada Harga sebuah saham Dia gak ngerti Yang dia perjual belikan itu apa Kalau misalkan lo dagang Handphone itu Ya itu namanya trading Jual beli Jual beli Itu trading Trader Dia trader handphone Trader mobil Trader rumah Itu trader Tapi dia paham Nah Kata-katanya makanya Gue ubah Dan ini menurut gue Lebih tepat Kenapa lebih tepat Karena gue merasakan sendiri Ketika kita modal masih kecil Ya Modal masih kecil Itu lebih baik fokus di capital gate Modal masih kecil berapa Ya Relatif sebenarnya Seberapa Cuman kalau misalkan Di bawah Di bawah 30 juta Di bawah 20 juta Masih di bawah 10 juta Di bawah 50 juta Itu memang masih kecil Bahkan ada yang menganggap Di bawah 100 juta itu masih kecil Kalau udah besar ya Lu udah di atas 100 juta 200 juta Ya itu lu baru Silahkan fokus di dividen Karena gini guys Ya udah 1M Udah 900 juta Itu udah Di atas 2M Itu udah fokus di dividen Karena gini Investasi Yang benar Itu membosankan Gue pun ngerasain guys Investasi Bukan yang benar sih Mungkin gue Gue ubah ya Investasi yang pasif Investasi yang pasif itu kan Ya kita beli abis itu kita diemin Kita gak terlalu aktif Itu membosankan Gue pun merasakan Itu benar-benar membosankan Benar-benar membosankan Investasi yang pasif itu membosankan Karena kita beli Kemudian kita nunggu Hahamnya itu naik Atau kita fokus kepada dividen Itu benar-benar membosankan Jadi itu ya guys ya Jawaban dari gue Kalau modal kecil Itu lebih baik Memang fokus ke Kapital gain Karena memang untungnya Ya bisa di atas 10% 20% Dalam 1 tahun Kalau misalkan modal lebih besar Baru fokus di dividen Cuman Apa yang gue sampaikan ini juga Gak bisa diterapkan Kepada orang-orang Kadang ada orang yang Mentalnya itu Belum terbentuk Psikologisnya Suka terganggu Ketika mengalami minus Jadi ya Kalau misalkan Lu memiliki kebiasaan Atau perilaku begitu Walaupun Lu punya uang 30 juta 20 juta Atau di bawah 10 juta Gak ada salahnya Lu Fokus ke saham-saham Yang berdividen Karena gini guys Kalau lu udah fokus Ke saham-saham Yang berdividen Udah hampir pasti Lu Gak akan mengalami Kerugian Atau jatuh misrin Atau kegagalan Karena lu Perlahan asetnya Akan bertubuh Cuman kalau misalkan Lu Fokus di capital gain Ya Itu lu ada Dua kemungkinan 50-50 50-50 Lu bisa menjadi Benar-benar Miskin atau gagal 50% Lu bisa Mengalahkan Performa Atau kinerja Apabila Lu fokus di saham Yang berdividen Jadi Ya sekarang Kembali kepada lu Tapi jawaban gue adalah Gue setuju Kalau misalkan Modal yang kecil Itu masih Sebaiknya lu fokus Ke saham-saham Yang bisa memberikan Kapital gain yang tinggi Kalau misalkan Udah besar Ya sebaiknya Lu fokus ke dividen Karena mengelola Dana yang besar Itu Gak gampang guys Gak gampang Lu pasti akan lebih bijak Seiring bertambahnya Dana lu Pasti akan lebih bijak Lu udah Udah Gak Masa lu Dana udah gede Masih mau Main di saham-saham Yang gak jelas Yang biasanya Main di saham-saham Yang gak jelas Percaya sama gue Mayoritas Gak semuanya ya Mayoritas Itu adalah orang-orang Yang memang Dananya masih kecil Sehingga Yang ada di pikiran mereka itu Gue mau Cuan gede Gue mau beggar Gue mau untung besar Biar cepet kaya Itu Biasanya Oke Mudah-mudahan video ini Bermanfaat ya guys Dan semoga lo sehat selalu Sehingga kita bisa bertemu kembali Di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan jual beli Gue akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh